Terima kasih Hari ini saya bertemu dengan masyarakat Indonesia melalui saudara sekalian untuk memberi keterangan Selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Senin 10 April 2023 Saya selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Komite TPPU Baru saja memimpin pertemuan yang membahas penanganan transaksi keuangan mencurigakan Dengan nilai agregat 349.874.187.502.987 Atau lebih dari 349.000.000.000 terkait Kementerian Keuangan Pertemuan dihadiri antara lain oleh Menko Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua Komite TPPU Menteri Keuangan sebagai anggota Komite Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota Komite Dan Kepala PPATK Serta Ketua OJK Sebagai anggota Komite Serta beberapa pejabat eselon 1 pada Kementerian Lembaga yang tergabung di dalam Komite TPPU Pertemuan ini adalah rapat yang kelima Yang dilakukan oleh Komite Baik di tingkat pengarah maupun di tingkat pelaksana Setelah Ketua Komite dan Kepala PPATK Mengadakan rapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 Dan sebelumnya rapat Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 Hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut Satu, tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret Dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 2003, 2023 Karena sumber data yang disampaikan sama Yaitu data agregat Sekali lagi data agregat Data agregat itu uang keluar masuk Bukan seluruhnya Itu nilai yang mutlak Yaitu data agregat Yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023 Terlihat berbeda Karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja Yang berbeda Keseluruhan LHA LHP Yang mencapai 300 surat Itu sama Dengan total nilai transaksi agregat Senilai lebih dari 349 triliun Kemenku peluhukam mencantumkan semua LHA LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan Baik LHA, LHP yang dikirimkan ke Kemenku Maupun LHA, LHP yang dikirimkan ke APH Atau aparat penegak hukum yang terkait dengan pegawai Kemenku Dengan membaginya menjadi 3 klaster Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA, LHP yang diterima Dan tidak mencantumkan LHA, LHP yang dikirimkan ke APH Yang terkait dengan Kementerian Keuangan Jadi ada yang ke Kementerian Keuangan ada yang ke APH Nah ini tidak dicakup Itu saja bedanya Dari 300 LHA, LHP yang diserahkan PEP ATK Sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 Kepada Kementerian Keuangan maupun kepada aparat penegak hukum Sebagian sudah ditindaklanjuti Namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian Baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH Yang ketiga Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA, LHP Yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara Yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang ASN Jungto PP No. 94 tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil Selanjutnya Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti Dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA Dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Yang belum sepenuhnya dilakukan Nanti akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum Untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya Yang kelima Untuk laporan hasil pemeriksaan LHP Dengan nilai transaksi agregat Rp189 triliun lebih Yang disampaikan oleh Min Ko Polhukam di Komisi TKDPR tanggal 29 Maret 2023 Dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR Tanggal 27 Maret 2023 Pengungkapan dugaan tindak pidana asal atau TPA Dan tindak pidana pencucian uang Sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA Dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjuan kembali Namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut Termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum Atau case building Oleh Kementerian Keuangan Yang keenam Komite Akan segera membentuk tim gabungan atau satgas Yang akan melakukan supervisi Untuk menilai lanjuti keseluruhan LHA-LHP Dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun Dengan melakukan case building Membangun kasus dari awal Tim gabungan atau satgas Akan melibatkan PPATK Dijen Pajak Dijen Beadaan Cukai Baris Krim Polri Pitsus Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan OJK BIN Dan Kemenko Polhukam Komite akan melakukan case building Dengan memprioritaskan LHP Yang bernilai paling besar Karena telah menjadi perhatian masyarakat Yakni akan dimulai dari LHP Senilai agregat lebih dari 189 triliun Terakhir Komite dan tim gabungan Atau satgas akan bekerja secara profesional Transparan Dan akuntabel Saudara demikian penjelasan kami Mudah-mudahan disampaikan kepada masyarakat Sehingga masalahnya menjadi jelas Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton